Hai adik-adik, kali ini Kak Nila mau membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Kue Ulang Tahun Widi Buku ini ditulis oleh C. Chris Mariana Way Dan diilustrasikan oleh Adrenalia Nila Kita baca yuk Ulang Tahun Mbak Widi Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya Coba lihat bawaan Nenek Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih Bubur Bubur Mbak Widi tampak kecewa Kenapa Mbak Widi kecewa ya? Kalian tahu? Mungkin dia ingin yang lain ya? Kita lihat yuk Mbak Widi tetap menginginkan kue Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek hanya tersenyum Nenek tetap akan membuatkan bubur Mbak Widi ingin warnanya coklat Mbak Widi ingin ada hiasan putih Mbak Widi ingin ada buah ceri di atasnya Nenek tersenyum dan mengiakan Aku dan Mbak Widi terkejut Bisa ya? Jagoan banget ya Nenek ya Semua yang Mbak Widi inginkan Kata Nenek bisa Mungkinkah? Kita lihat yuk Pertama Didihkan beras dan masukkan santan Kedua Setelah menjadi bubur Pisah jadi dua bagian Tiga Masukkan gula merah Ke salah satu bagian bubur Daun apa ini? Oh itu daun pandan Untuk mewayingkan bubur Aku senang membantu Nenek Hei Nenek sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal Akulah kapten kapal Asik sudah matang Senangnya sudah matang Kira-kira Mbak Widi suka gak ya? Karena ini kan bubur Bukan kue Bagaimana menurut kalian? Kita lanjut yuk Kata Nenek Bubur merah putih ini Untuk memperingati hari lahir Ini untuk Mbak Widi Aku mau coba Tambah Nenek Mbak Widi jadi ingin mencicipi Selamat ulang tahun Mbak Widi Cerita selesai Wah akhirnya ternyata Mbak Widi suka juga sama bubur merah putih Bagus banget ya ceritanya Bagian yang paling kanila suka adalah Waktu Nenek mengajarkan cara membuat bubur merah putih Wah kita jadi tau nih gimana cara bikinnya Kalau kalian bagian mana yang paling kalian suka? Coba ceritakan ke Papa dan Mama di rumah ya Oke Sampai jumpa di kesempatan yang lain Terima kasih sudah membaca buku bersama Kanila Daaah Daaah